Kalau lansia itu mereka, kehidupan mereka sudah diukur, artinya bukannya kita mengukur usia manusia atau usia lansia, mereka besok atau kapan itu mereka gak ada. Berangkat dari itu, pemikiran aku karena lansia itu punya batas waktu untuk mereka hidup bahagia. Di rumah aja. Mereka sehat? Batu. Biar selamanya batu. Kemarin beliau batu udah? Habis. Habis. Seri Fikir itu biasanya kita aktivitasnya bantu lansia yang memang masih produktif ya. Terutama lansia-lansia yang memang kita lihat di jalanan, mereka masih bisa, masih mau jualan apapun itu. Entah mereka berjualan tisu, masker. Kayak aku lihat sih gak ada yang nguluk ya. Gak ada yang nguluk artinya di satu sisi mereka menjalani aja. Menjalani kehidupan yang menurut aku Jakarta yang keras. Saat itu aku ketemu Ma'u'un dengan kondisi fisiknya yang jauh lebih bahasa aku itu adalah lebih menguras hati, menguras air mata. Karena kondisi fisik beliau yang folio sejak kecil. Dan itu Ma'u'un sama dengan lansia-lansia yang memang masih berkarya juga. Dia tidak mau meminta-minta. Cukup dengan dia jualan tisu, masker di jembatan penyebarangan stasiun Bogor. Setelah itu aku menulis kisah-kisahnya Ma'u'un di salah satu Facebook di wall aku. Aku tulis ternyata responnya. Aku tidak meng Понya. Mau jangan something nangis, dong, emang kenapa Ma'u. Ini kan orangnya biasa aja. Kalau jadi nanti orangnya dicari? Ternyata lansia itu tidak bisa kita anggap dia orang yang tidak mampu Kita tidak bisa anggap dia itu yang lemah Mereka benar-benar bisa berjuang dan itu Aku ternyata PR besarku terhadap lansia-lansia yang lain itu adalah Saat aku membantu dengan kapasitas yang tidak berhimpi